Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan haul abah guru sekumpul ke-19 yang akan digelar dalam beberapa hari ke depan. Dalam pelaksana haul nanti, DLH tidaknya mengirimkan 50 petugas kebersihan, 10 unit truk sampah, dan 1 mobil toilet yang akan ditempatkan di beberapa titik. Seluruh petugas dan unit dari DLH ini akan mulai beroperasi sejak H-1 hingga H-3 pelaksanaan agar lokasi pelaksanaan tetap bersih saat sebelum dan sesudah pelaksanaan. Satu bulan yang lalu kita sudah persiapan, kita sudah diundang oleh tim sekumpul dan tim DLH Kabupaten Banjar untuk memetakan, untuk mengatur jalur-jalur, mengatur semua titik posisi DPS-nya di mana dan tugas yang bergeraknya di mana, sudah kita bicarakan, kita terdapatkan. Bagaimana menyeaksen, Pak? Ini terus berjalan, nanti memang di dalam kegiatan penanganan sampah ini mulai H-2 sampai H-3 atau sampai H-5. Nah dari situ nanti kita bekerja, kita melihat bagaimana kondisi di lapangan, karena bagaimanapun relawan-relawan di sekumpul ini kan banyak. Itu perlu penanganan, nanti siapa yang bertugas di ring 1, ring 2, ring 3, siapa yang bertugas di H-min berapa, H-plus berapa, itu kita di dalam satu grup di WA kita sudah kita atur. Kalau yang mobil tadi, Pak? Mobil yang apa, yang untuk apa-apa? Oh ya, mobil kita kerahkan mobil truk ya, mobil dam, kita kerahkan ke sana, nanti kita bantu mengangkut di DPS di sekumpul ke TPA Bakulak. Sementara itu, pihak relawan dan DLH Kota Banjarmasin berharap pelaksanaan haul berjalan lancar tanpa ada tumpukan sampah dan menargetkan wilayah pelaksanaan haul harus bersih total di H-3 pelaksanaan.